hai oke Bunda jumpa lagi ya langsung saja ini dia bahan-bahannya yang terutama ada daging entok ya Bunda atau itik ini 500 gram sudah saya presto selama 10 menit ya Bunda sengaja saya enggak terlalu empuk karena kalau terlalu empuk juga rasanya itu kurang enak ya Bunda lanjut Bunda ini dia bumbu yang nanti bakalan kita haluskan ya ada enam siung bawang putih lima siung bawang merah satu ruas kunyit satu ruas jahe dua butir kemiri satu sendok teh ketumbar ya Bunda disini saya pakai bawang bombay setengah buah aja ya Bunda cabai merah 4242 cabai hijau satu buah seri dan satu ruas jahe lengkuas disini juga ada bumbu halusnya ada setengah sendok teh lada satu sendok teh garam tiga sendok makan kecap manis satu sendok makan kaldu jamur dan juga satu sendok makan gula ya Bunda ini adalah bahan pelengkapnya ya Bunda ada satu buah tomat dan juga tiga lembar daun bawang ya Bunda buat garnish nanti yang terakhir Oke Bunda langsung saja ke tutorial masaknya ya Oke Bunda langsung saja panaskan penggorengan lalu masukkan minyak goreng setukupnya ya oke Bunda sembari menunggu kita mau blender ini bumbu halusnya ya Bunda Oke Bunda setelah panas kita langsung saja tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi jangan lupa masukin semeh dan juga lengkuas yang yang sudah saya gepret tadi lanjut masukkan bumbu halusnya ya Bunda ada kaldu jamur garam gula dan juga lada bubuk ya Bunda tumis bumbu sampai layu ya Bunda oke Bunda ini bumbunya sudah layu langsung saja kita masukkan daging entoknya ya Bunda aduk sampai bumbu tercampur rata masukkan air secukupnya ya Bunda sudah kita ingin satu gelas masak sampai bumbu meresap ya Bunda kita tutup aja biar cepat matang oke Bunda jika airnya sudah sedikit menyusut maka selanjutnya kita masukin bawang bombay dan juga cabainya ya Bunda kita aduk rata lalu kita tutup kembali ya Bunda sampai cabainya dan juga bumbunya layu oke Bunda ini airnya sudah menyusut bumbunya juga udah layu langkah selanjutnya kita masukin kecap manis ya Bunda sebentar jangan lupa masukin tomatnya dan juga daun bawang ya Bunda biar rasanya tambah wangi aduk-aduk sebentar jangan lupa tes rasa ya Bunda hmm ini rasanya enak banget Bunda pas banget rasanya oke Bunda langsung saja kita matikan kompol lalu kita sajikan ya oke Bunda langsung saja kita sajikan ya wow ini wow ini sangat istimewa banget ya Bunda masakan kali ini oke Bunda inilah hasil akhir masakan saya ya kita langsung saja tambahkan garnish biar lebih cantik ini dia entok bawang bombay pedas manis kuri Bunda semoga Bunda suka ya dengan cara masak saya oke Bunda sekian video dari saya semoga Bunda suka dan jangan lupa buat like comment dan subscribe ya Bunda thank you for watching bye 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 bye